selamat menikmati 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 Pada hal-hal materi Kepada kekayaan Nah diharapkan nanti Kita memiliki Busaka ini Kita selalu ingat apa yang kita doakan Apa yang kita rajatkan Nah seperti itu Seringkali kita juga lupa dengan doa kita Sehabis kita berdoa Terus kita sudah lupa Apa yang kita Kita panjatkan kepada Tuhan Apa yang kita minta kepada Tuhan Nah dengan adanya Wujud seperti ini Salah satunya adalah busaka ini Maka secara tidak langsung Kita selalu dibuat Pengiling-iling Kita selalu ingat Apa yang menjadi hajat kita Apa yang menjadi keinginan kita Kepada Tuhan Lewat apa Nah salah satunya pengiling-iling itu adalah dari busaka ini tadi Oh saya Mempunyai hajat kepada Tuhan Saya ingin bawasnya Di dalam kehidupan ini Saya selalu ingin dilancarkan segala urusan saya Dan diberikan karunia rezeki yang berlimpah Kita pegang busakanya seperti ini Ini adalah sebagai bentuk pengiling-iling Bahwa kita sedang berdoa Itu seperti itu Makanya jangan sampai salah Jangan sampai salah dalam memahami busaka Bahwanya Oh memiliki busaka Memang betul Apa busaka itu mau datangkan Tocokipok malah dijual Seperti itu Apa ya Kalau untuk saya Pemikiran yang Untuk masyarakat awam Di dalam Babakan Tosan Aji Jadi beliau itu cuma melihat Dari luarnya saja Belum sampai Menyelami ke dalam Karena apa Karena Sejauh ini sobat semuanya Di dalam saya Menggeluti dunia Tosan Aji Dan saya bertemu dengan Para pelaku Dunia Tosan Aji Yang pemula-pemula Saya tanyakan kepada Mereka Kenapa kok Sampean bisa suka Dengan busaka seperti ini Ya Anu mas Tony Memang di dalam awalnya Di dalam awalnya itu Saya sebenarnya itu takut duluan Karena apa Karena memang ceritanya Cerita-cerita-cerita Sebenarnya ternyata Setelah saya masuk Menyelami Ternyata Cerita itu Tidak semuanya benar Bahkan banyak yang berbelok Dari kenyataannya Nah itulah kenapa Jika diantara Anda semuanya Ingin katakanlah Mengetahui Seluk-belok Aslinya pusaka Aslinya dunia Tosan Aji itu seperti apa Ya harus diselami Biar apa Biar kita tidak Sedikit-sedikit Mengatakan musrik Ataupun sirik Kepada orang yang Menggeluti dunia Tosan Aji Seperti itu Dan Saya pun juga berpesan Kepada para pecinta Tosan Aji Bahwasannya di dalam memperlakukan Sebuah pusaka Kita perlakukan Dengan sewajarnya Jangan Berlebihan Kalau memang dia kotor Ya dibasihkan Salah satunya dengan Diberi minyak Ataupun apa Jangan Diberikan Apa ya Bisa dikatakan Ritual-ritual tertentu Lalu juga Diberi Wawangian Dengan hari-hari tertentu Dengan maksud-maksud tertentu Jangan Jangan seperti itu Jadi kita Mengeluti dunia Tosan Aji Secara wajar saja Karena apa Karena di dalam dunia Tosan Aji Sendiri itu sempat Bahwasnya Leluhur kita Itu menitipkan Sebuah Nilai-nilai Moral kebaikan Jadi Jangan sampai Kita salah gunakan Semoga video ini Bisa sedikit Menambah pengetahuan Dan juga awasan Khususnya Bagi kalian Para pecinta Tosan Aji Pemula Bejaklah Kalian di dalam Bermain Tosan Aji Dari saya cukup sekian Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Bermain Tosan Aji